Intro Ringkasan Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tentang kemajuan operasi militer khusus periode tanggal 23 Maret hingga tanggal 30 Maret tahun 2024 Dari tanggal 23 Maret hingga tanggal 30 Maret Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melakukan satu serangan besar-besaran dan 57 kelompok dengan senjata berbasis darat, laut, dan udara jarak jauh berpresisi tinggi termasuk rudal hipersonik Sirkon dan rudal aerobalistik Kinzal sebagai serta kendaraan udara tak berawat terhadap objek personel militer Ukraina dan infrastruktur pendukungnya Sebagai akibat dari pemobokan tersebut, perusahaan-perusahaan kompleks industri militer pusat pengambilan keputusan Angkatan Bersenjata dan Dinas Keamanan Ukraina bengkel-bengkel untuk produksi kapal tak berawat, udang senjata, depot bahan bakar fasilitas pertahanan udara dan energi serta-serta titik penempatan sementara pasukan operasi khusus dan tentara bayaran asing terkena serangan Target serangan telah tercapai Semua target yang ditentukan tercapai Di arah Kubians, selama seminggu, unit kelompok pasukan, barat bekerja sama dengan penerbangan dan artileri mengalahkan tenaga dan peralatan 7 Brigade Mekanis Angkatan Bersenjata Ukraina dan 4 Brigade Pertahanan di wilayah pemukiman Infanovka wilayah Kharkov, Stelmahovka dan Cervona Yadidrova, Republik Rakyat Lugansk 11 serangan balik oleh kelompok penyerang dari serangan lintas udara ke-95 Infanteri bermotor ke-57, Brigade Mekanik ke-30, ke-32 Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade Pertahanan Tereskrial ke-123 berhasil dipukul mundur di wilayah pemukiman Sinkovka, wilayah Kharkov, Terni, Donets Rakyat Kerutanan Republik dan Serebriansky Kerubian musuh selama seminggu mencapai 310 personel militer, 2 tank, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 22 kendaraan Selain itu, selama pertarungan kontra baterai, 19 senjata artileri lapangan terkena serangan termasuk 3 Huitzer, M777 dan M198 buatan AS serta dudukan artileri self-propelled Caisar buatan Perancis Di arah Donetsk, sebagai hasil dari tindakan yang berhasil oleh unit-unit kelompok pasukan selatan Desa Krasnoye di Republik Rakyat Donetsk dibebaskan dan situasi taktis di sepanjang garis depan ditingkatkan Formasi 6 penyerangan, 2 mobil udara, tank dan 9 Brigade Mekanis Angkatan Bersenjata Ukraina di kalahkan di daerah pemukiman Belogorovka Republik Rakyat Lugansk Kleschivka, Kurdiumovka, Andrivka, Maksimiljanovka, Novomihelovka, Parastovivka, Spornovey, dan Chasov Yar Republik Rakyat Donetsk Selain itu, 12 serangan balik kelompok penyerang dari Brigade Serangan Udara ke-67 dan ke-80 dari Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur di wilayah pemukiman Bogdanovka dan Krasnohorivka di Republik Rakyat Donetsk Musuh kehilangan lebih dari 2.360 personel militer, 5 tank, 16 kendaraan tempur lapis baja, 61 kendaraan, serta 23 artileri lapangan, 11 diantaranya buatan luar negeri Di arah Afrivski, unit kelompok pasukan, pusat terus secara aktif maju ke kedalaman pertahanan musuh dan menduduki garis yang lebih memuntungkan Serangan udara, tembakan artileri, dan sistem penyembur api berat mengalahkan tenaga dan peralatan 8 Brigade Angkatan Bersenjata Ukraina dan memukul mundur 64 serangan balik musuh di wilayah pemukiman Semenovka, Orlovka, Kovgorodsku, Kumansko, Metailoko, Performaisto, Pementoye, dan berbicir Republik Rakyat Donetsk Selama seminggu, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 1.870 personel militer, 13 tank, 20 kendaraan tempur lapis baja, dan 50 kendaraan ke arah ini Selama pertarungan balik baterai, 30 senjata artileri wapangan terkena serangan, termasuk 5 Huitzer M777 buatan AS, 1 unit artileri self-propellet M109 Paladin buatan AS, 1 senjata self-propellet Panzerhaubit Z2000 buatan Jerman, serta kendaraan tempur gran. MLRS, di arah Donetsk Selatan, satuan kelompok pasukan Vostok meningkatkan posisi taktis di sepanjang garis depan, dan juga menalahkan formasi 7 Brigade Angkatan Bersenjata dan Garda Nasional Ukraina di wilayah pemukiman Malinovka, wilayah Saporosye, Urosyainu, Makarovka, dan di gledar dari Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, 5 serangan balik oleh kelompok penyerang dari Brigade Infanteri bermotor ke-58, Brigade Pertahanan Militer ke-127, dan ke-128 berhasil dipukul mundur di wilayah pemukiman Staromayorsko, Kodianoye dari Republik Rakyat Donetsk dan Priutnoye di wilayah Saporosye. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 860 personel militer, 4 kendaraan tempur lapis baja, 35 kendaraan, 7 senjata artileri lapangan, termasuk 2 artileri self-propellet kerap buatan Polandia dan 2 Huitzer FH-70 buatan Inggris Raya. Di arah Kerson, tindakan terkoordinasi dari unit kelompok pasukannya permengalahkan tenaga dan peralatan serangan gunung ke-128, Brigade Mekanis ke-28, 65, ke-118 dari Angkatan Bersenjata Ukraina, Brigade Laut ke-35 dan 3 pertahanan darat Brigade di daerah pemukiman Rabotino, Novoselovka, Nesteryanka, Yatikati di wilayah Saporosye, Ivanovka, Nihelovka, Gavrilovka dan Tiaginka di wilayah Kerson. Musuh kehilangan lebih dari 370 personel militer, 2 tank, 7 kendaraan tempur lapis baja, 29 mobil, serta 13 artileri lapangan, 5 diantaranya adalah Huitzer M777 buatan Inggris. Pasukan roket, artileri, dan kendaraan udara tak berawat dari kelompok militer menghancurkan 4 kendaraan tempur dari beberapa sistem peluncuran roket dalam seminggu, termasuk MARS-2, diproduksi di Jerman, Vampir, produksi Cekodan, Red, 5 stasiun radar untuk mendeteksi dan melacak target udara P-18, 3 stasiun penghitung baterai buatan AS, Ante-PK-36, Ante-PK-48, Ante-PK-50, serta 18 stasiun peperangan elektronik, Nota, Enklaven, dan Bukov LAD. Dalam seminggu, 18 prajurit Ukraina menyerah. Selama seminggu, sistem penerbangan dan pertahanan udara ditembak jatuh, 11 rudal jelajah Storong Sado buatan Inggris, 3 rudal anti kapal Neptunus, 4 rudal berpemandu pesawat Ademius 160 MALD buatan AS, 2 rudal anti pesawat S-200 rudal yang dikonversi untuk mencapai sasaran darat, 2 bom berpemandu pesawat Hammer buatan Perancis, 171 roket dari sistem roket peluncuran ganda HIMARS, Vampire, dan Puricane, serta 1.208 kendaraan udara tak berawat. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, berikut ini yang telah dihancurkan, 577 pesawat, 270 helikopter, 17.773 kendaraan udara tak berawat, 489 sistem rudal anti pesawat, 15.644 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.257 kendaraan tempur berbagai jenis meluncurkan sistem roket, 8.582 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 20.381 unit kendaraan militer khusus. Kementerian Pertahanan Rusia, ABANGNYA NEWS Perancis Boleh! kan